Percepatan pembangunan ekonomi kawasan perbatasan negara di Aruk akan berakhir di tahun 2023. Dan diharapkan realisasi pembangunan perbatasan akan memberi dampak positif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi kawasan. Inpres nomor 1 tahun 2021 tentang percepatan pembangunan ekonomi kawasan perbatasan negara di Aruk. Montain dan Skow yang diikuti dengan 21 program lintas sektor di dalamnya. Pembangunan ekonomi tersebut memberikan dampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan. Asisten Deputi Infrastruktur Pemerintahan Badan Nasional Pengelola Perbatasan RI Andi Muhammad Yusuf mengatakan, 21 program lintas sektor yang dikerjakan hampir terrealisasi seluruhnya. Andi Muhammad Yusuf berharap bulan November atau awal Desember program tersebut sudah diselesaikan. Dan saya pikir sekali lagi ini kerja yang sangat sinergi Pak antara Pemda, Sambas dan teman-teman KL sehingga program Inpres ini hampir praktis untuk di Sambas ini semua bisa berjalan Pak. Sementara Wakil Bupati Sambas Fahru Rofi mengatakan, realisasi percepatan pembangunan dapat terus berlanjut sehingga memberi keuntungan ekonomi bagi masyarakat perbatasan. Wakil Bupati Sambas Fahru Rofi mengatakan, pihaknya tetap mendorong percepatan pembangunan wilayah perbatasan segera diselesaikan. Berdasarkan Inpres nomor 1 tahun 2021, terdapatnya sedikitnya 10 kementerian yang ditunjuk dalam menangani pembangunan ekonomi kawasan perbatasan negara di Aruk atau Montaing dan Skow. Terima kasih.